Intro Jelasin ini kan ada berita-berita yang lagi rame nih Seorang pria dapat bisikan setan untuk memotong kemaluannya sendiri Mungkin bisa dijelasin sama Dede Roy Apakah ini pure bisikan atau emang dia halusinasi? Ada orang yang halusinasi ada orang yang dapat bisikan Tapi kalau menurut aku dilihat dari berita tersebut Aku ngamatin tadi sekilas Itu sih sebenarnya bisikan gaib sih Jadi bisikan gaib itu membuat dia untuk memotong kemaluannya sendiri Sebenarnya itu menyesatkan sih Kalau aku telusuri itu juga tadi itu jin Bukan arwah gentayangan Jadi sebenarnya dia dibisikin terus udah gitu Ini bukan halusinasi sih Saya percaya ini benar-benar bisikan gaib sih Ya menyesatkan Benar-benar dia disuruh potong Dan saya juga mempunyai pengalaman serupa ya Saya tuh harus loncat dari gedung gitu Dari salah satu mall di Jakarta Selatan seperti itu Itu kuat sekali dan itu bukan halusinasi Dan saya tuh kuat karena kan saya punya nalar juga Dan saya punya imannya masih kuat gitu ya Di sana tuh dibilang loncat deh loncat Loncat gitu Mengerikan memang setiap Kan saya sering kesana bolak-balik juga Nonton, makan, dan segala macem Jadi Kuat-kuatan siapa gitu Ngerti ga sih maksudnya Kalau lu kuat gitu ya kuat aja Tapi kalau ga kuat ya pasti loncat Nggak ada hari ini kan Terkait dengan kasus tadi Memang kalau saya yakin nih 100% itu bisikan gaib sih Bisikan dari jin yang sangat-sangat kuat sekali Dan kebetulan orang itu imannya juga nggak kuat Jadinya jatuhnya dipotong nih beneran Gitu sih Tapi orang-orang yang mendapat bisikan gaib itu Apakah orang yang biasa-biasa saja bisa dapat Atau hanya orang-orang yang punya kekuatan indigo aja Nggak Semua orang bisa dapat bisikan gaib Ada orang yang Yang lebih parah gini ya Aku pernah baca juga ke orang Orang itu Dapat bisikan untuk bunuh ibunya Maksudnya aku tuh Itu kan gila ya Itu orang biasa kok Bukan orang yang punya ilmu gitu ya Jadi mereka tuh bisa dihasut seperti itu Jadi bukan halusinasi Itu saya yakin nih Adalah satu bisikan yang menyesatkan Coba kalau tuh orang kuat Ini kan ibu gue Ngapain gue bunuh Dilawan gitu loh Belum ya jangan ganggu gue Aku malah sembayang gitu Sembayang-sembayang Sembayang-sembayang Sembayang doa gitu Itu malah pergi ya Tapi kalau semakin diterutin gitu Dipikirin Ambil pisau Lancepin-lancepin-lancepin gitu kan Berarti emang si jinnya tuh puas gitu Seperti itu sih Terus kalau Ya Kalau kita misalnya Kita melawan dan kita tidak melakukan Hal tersebut Apakah terus-terusan ditaror? Saya rasa enggak Pastinya ada satu titik itu berhenti Jin tersebut kan enggak bisa terus-terusan ganggu manusia ya Pastinya ada Masanya mereka juga akan melemah kekuatannya Jin itu bisa mempengaruhi manusia ketika kita juga lemah Kita lagi depresi Kita lagi down Itu pasti orang yang potongan malu ini Pasti lagi depresi juga Sehingga dia dibisikin makhluk halus Jin Untuk memotong Itu enggak wajar menurut aku Lalu apa bedanya dengan Bisikan dan halusinasi ini Ada enggak bedanya? Sangat beda tipis sebenarnya Bisikan atau halusinasi Kalau memang kita bawaannya juga udah depresi Cenderungnya halusinasi Tapi kalau misalnya kita baik-baik nih Dia biasa juga Ada pikiran kayak gitu Pasti itu bisikan Balik lagi ke topik yang tadi Kalau saya telusuri itu memang Dia juga lagi lemah Tapi imannya kurang kuat Terus dapat bisikan Potong Enggak mungkin lah itu halusinasi Aneh ya Menurut aku Berarti kalau udah kejadian di luar logika itu Kemungkinan besar adalah bisikan ya? Iya Lihat-lihat lah tergantung kondisinya Dan tergantung kasusnya apa Gitu Jadi kalau Menurut aku sih Kalau udah depresi Itu gampang dimasukin Dan gampang ketempelan Gampang dibisikin Seperti itu Apakah termasuk orang-orang yang sering bunuh diri Gantung diri Itu adalah bisikan? Sebagian iya loh Sebagian ada yang di Kita Kayak diajak gitu loh Yuk bunuh diri yuk Itu bisikan setan sih sebenarnya Arwah-arwah gentayangan Tapi ada juga yang depresi banget Gak ada bisikan tapi pengen bunuh diri Tergantung sih Mostly iya Mostly iya Kayak di salah satu mal itu Itu kan banyak banget yang bunuh diri disana kan Ketika saya bisa melihat sesuatu Itu jadi dibaca signal emang mereka Wah kamu bisa lihat ya Oncat yuk sekalian Untung gue tuh orangnya Nalarnya jalan ya Sama Gue bisa bedain Antara ini spiritual Ini halusinasi Ini depresi Ini Ini bisikan setan Jadi itu harus nyambung Walaupun aku di dunia spiritual Tapi otak logika kita harus jalan Itu loh Ya Oke Thank you Terima kasih Terima kasih telah menonton!